Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri menyatakan indeks harga konsumen gabungan di dua kota yakni Batam dan Tanjung Pinang pada Januari naik atau inflasi 0,71% dengan indeks harga konsumen dari 126,82% pada bulan Desember 2016 dan pada Januari 2017 ini menjadi 127,73% Data inflasi Provinsi Kepulau Riau tahun 2017 menunjukkan Kota Batam mengalami inflasi 0,67% dan Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi 0,97% BPS Kepri menyebutkan inflasi gabungan dua kota di Kepri ini disebabkan oleh kenaikan indeks 5 kelompok pengeluaran barang dan jasa termasuk kelompok bahan makanan sebesar 0,35% Kelompok makanan jadi minuman, rokok, dan tembakau naik sebesar 0,21% Kelompok perumahan, air, listrik, dan gas sebesar 0,24% Kelompok sandang naik sebesar 0,23% serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik sebesar 2,56% Sebaliknya, dua kelompok yang menyusun inflasi gabungan dua kota indeks harga konsumen di Kepri justru mengalami penurunan, yakni kelompok kesehatan turun sebesar 0,1% serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga turun sebesar 0,02% Kita lihat tadi, inflasi di Kepri pada bulan Januari ya cukup tinggi juga karena besarannya tadi kita lihat 0,71 jadi awal saja kita sudah disentahkan dengan besaran 0,71 itu bukan angka yang kecil Nah tentunya kita berharap nanti di bulan Februari bisa kita radam lagi sehingga nanti target pemerintah inflasi itu 4% mungkin target RPJMD barangkali tidak lagi saya belum lihat Nah tentunya kita harapkan ini terus bisa dimonitor, dikendalikan agar level inflasi di Kepri ini terjaga Nah tentunya menjaga inflasi Berdasarkan data BPS, bila dilihat dari 82 kota indeks harga konsumen tercatat semua kota di Indonesia mengalami inflasi Inflasi tertinggi di Kota Pontianak sebesar 1,82% dan inflasi terendah terjadi di Kota Manukwari sebesar 0,09% Sementara Kota Tanjung Pinan dan Batam menduduki posisi 38 dan 62 dari 82 kota indeks harga konsumen Umala Nasution, MNC Media, memberitakan